Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, so kita sambung, kita sambung And then, yang ini, kita masuk, saya punya ini dulu Kita window dulu, and then, buka naked, and then, masukkan ke ada lagi buat saya Save template kejap lah, save template sebagai naked Okay, so apa yang kita dah belajar, setakat ini kita dah belajar, apa itu resistance Okay, ini kita punya price action, ini akan ada, contoh, korang bayangkan lah, ini adalah price action kita Jatuh bawah macam ini, so kita akan ada resistance level kita ke mana, resistance level kita ke atas Okay, dan sini resistance level kita Okay, major resistance, ini movement dari, setelah sini ada resistance, and then kita ada belajar-belajar pasal breakout Okay, sini break, okay, sini break, and then, sini adalah support kita Alright, so sekarang, price kalau bermain dekat area, sini apa yang kita nak cari Okay, so kita cari setup SR3, so kita cari SR3 Okay, so sekarang ini kita nak belajar cari, cari apa ini Kali ini kita nak belajar cari SSR pula Okay, significant support and resistance And support and resistance Okay, ini adalah basic yang kita tahu Kita tahu basic SNR ni kita belajar, kalau kita belajar SNR ni Basic SNR ni, ini adalah significant support and resistance, ini bermaksud apa Okay, kalau kita lukis Price action yang lepas-lepas, kita akan nampak, oh So, sebelum ada SR3 ni, dia ada buat something dekat belakang Okay, dia ada buat something dekat belakang Contoh dia macam ni lah, contoh Sini ada buat something, and then Siti buat something Okay, contoh lah, ini kita lukis random je lah Kita lukis secara random je, tapi dia boleh bagi kita A little big contoh Contoh untuk kereta craps Apa itu? SR flip So, SR flip ni adalah baras-baras harga yang banyak Banyak cerita dekat belakang-belakang dia Okay, ada support-support ataupun resistance dekat area-area situ So, kita tengok dia sebagai satu SR flip So, ilmu ni sangat-sangat powerful lah, sangat-sangat the best lah Sebab, dia memerhatikan level yang penting So, significant ni maksud dia penting Level-level SR yang penting Sebab apa? Bila satu-satu movement kan, press bergerak Dia visit, dia datang balik dekat harga tersebut Dia mesti berlaku satu move yang besar-besar kan Move yang penting-penting So, kita panggil dia level harga yang penting So, support kan level harga kan So, ni memang level-level harga penting Big player selalu bermain dekat situ So, area-area contoh dia macam ni Ini SR flip dah ni Okay, kita ada resistance Kita ada resistance, resistance Lepas tu dia di support dekat sini, jari support Lepas tu break Lepas tu dia naik atas, jari support balik Naik atas, jari support balik Ini adalah SSR tu So, belakang-belakang ni kalau korang tengok Belakang-belakang ni, oh sini ada support Lepas tu jadi resistance Lepas tu sini break out Lepas tu sini send support Sini jadi resistance So, semua cerita tu dekat area-area yang sama Area-area yang sama So, kita boleh panggil dia sebagai significant support as resistance Harga yang penting Harga-harga yang penting sebab berlaku banyak Pertukaran SR flip dekat area situ Kadang-kadang jadi di SPR, kadang-kadang jadi RPS Kadang-kadang jadi support balik Kadang-kadang jadi resistance Lepas tu jadi resistance balik Tiga kali, empat kali, lima kali So, benda harga penting Okay, kan Kalau korang tengok sini jadi SR flip Okay, SR flip dekat sini kita panggil dia sebagai support become resistance Kan Kan Sini support, sini resistance dia Sini resistance dia Sini dia jadi Apa SR flip juga Tapi SR flip S, P, R, B, S Okay, R, B, S Resistance become support dekat sini Lepas tu sini pun jadi SR flip Jadi support become resistance balik So, ini adalah salah satu cara yang korang nak tahu Paras mana harga-harga yang penting Okay, paras mana harga-harga yang penting So, ini adalah significant support more resistance Okay So, semakin 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 banyak price harga bergerak dekat situ Semakin Bigi Reaction Dekat harga Tersebut So, kebiasaan dia SR flip ni jadi apa So, benda ni kita panggil dia sebagai equilibrium Okay, dia boleh membentuk Pasaran Okay, di mana pasaran seimbang Dekat area tersebut So, bila masuk dekat area tersebut Dia seimbang balik Diman terlampau kuat kan Sampai masuk sini balik Hilang diman tu Dia jadi seimbang balik Okay, diman ni hilang Dia dari seimbang balik So, kita boleh panggil dia SSR ni Sebanyakkan kali dia akan jadi equilibrium point Berbeza dengan SNR SNR selalu akan jadi Resistance kita akan selalu jadi swing high, swing low Ataupun extreme point Kita boleh panggil dia extreme point Sebab dia pergi jauh daripada harga trend Ataupun ni semua lah Dia jauh daripada dia punya SR flip ni So, kalau korang tengok major kenaikan Dan Equilibrium dia dekat mana Equilibrium dia dekat area-area SR flip Yang ada banyak cerita dekat sini So, sini swing Ini keadaan Yang paling rendah Moin of structure kita dekat situ Lepas tu dia jadi naik Jadi paling premium dekat sini kan Yang paling tinggi Tapi, dia akan jatuh balik mencari SSR dia Significant Sampuan resistance dia balik Menjadi bentuk-bentuk equilibrium pasaran Okay, dekat area situlah pasaran seimbang sebalik Okay, so movement yang ini kita selalu panggil dia sebagai mean revision theorem Iaitu Pasaran apabila sudah buat satu movement yang gila Okay, movement yang banyak macam ni Pasaran akan kembali mencari Equilibrium Equilibrium dia balik Titik keseimbangan harga dia balik Mencari mean Titik tengah Okay, titik tengah untuk Dia stabilkan balik Harga Okay So, dia stabilkan balik harga dulu Sebelum Dia Meneruskan perjalanan Okay So, kita panggil Significant SNR ini Tugas dia memang untuk membuat equilibrium pasaran Baik So, kita cari lagi Kita cari contoh Dekat tempat-tempat lain lah Okay Cari contoh dekat Toil contoh ni kan Cari Naked color level Okay Cari H4 sikit So, macam mana kita nak cari SSR So, kita akan Marking Support kita Okay Ini level Support Support break Dia jadi resistant dekat sini Lepas tu dia jadi support Dekat sini Lepas tu dia jadi support dekat sini Break Lepas tu sekarang ni dia jadi SSR Okay, so sini pun boleh jadikan Kalau orang tengok dekat sini Nampak? Okay, kita ada banyak cerita dekat sini Kita ada support dekat sini Mana yang harus saya Support dekat sini Lepas tu resistant dekat sini Dan Sini pun jadi support Sini pun jadi support Sini, dari sini, dari sini 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 jadi resistant Sini jadi resistant Dan Dan Sini Dan Dan dia jadi balik Dia break ke sini Lepas tu dia jadi support dari sini And so on Kalau korang perasan Ada lagi satu shadow Yang tertinggal dekat sini kan D Ini pun adalah Sistem dekat airframe kecil Kalau kita pergi dekat airframe kecil And Contoh Bukan 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 So korang boleh nampak ada shadow-shadow dekat airframe situ Dah takde ke? Dah jumpa ke? Haa, jumpa Balik Nampak? Ada Resistance-resistant dekat area-area yang lebih kurang sama dengan SR3 kita Kalau kita zoom in betul-betul dekat situ lah So dekat S4 So kita akan nampak So dia datang balik Dia jadi area-area support balik Area-area support balik So dia Bila harga datang balik ke area situ Dia jadi balance Dia jadi seimbang balik So price naik Banyak Dia turun dekat sini consume habis Dia Free player Consume harga Tahan harga And then Dia Seimbangkan harga balik So movement yang jatuh ni kita panggil sebagai movement Kejatuhan ataupun supply Penjual-jual Penjual Sell 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 Lepas tu dekat area-area equilibrium kita Area-area SR3 kita Kita akan ada buyer yang cuba masuk pasaran Untuk consume Supply yang ada Bila supply dah habis consume Dan buyer menang Demand menang Bila naik ke atas Okay Demand pula So dekat sini pun ada SR slip yang kecik-kecik SR slip yang kecik-kecik dekat sini Contohnya dekat area sini So ada balik Lepas tu je seimbang balik Lepas tu Demand dah tak ada Supply masuk balik Supply Kena cerita juga sebab kan saya cakap Kan saya cakap Sorry Kan saya cakap yang Naked chart Adalah gabungan kepada 3 major Teknik So kalau korang nak So kalau korang nak mahir kena kecap Korang kena ada 3 benda Market structure Supply And demand SMR So kita baru masuk buat SMR baru kan So Kita akan monitor benda ni semua sehinggalah Habis nantilah Okay Sehinggalah habis So Itu sahaja Sebab topik SMR ni ada agak mudah Untuk kita hadam sebenarnya SNR ni Okay sorry SSR ni adalah Significant support and resistance Di mana fungsi dia adalah untuk membuat equilibrium pasaran Di mana pasaran akan seimbang dekat area-area SR flip So ini benda yang bukan yang saya punya perjumpaan sekarang Namai Naked Trader Naked Trader akan Ada ilmu ni Inilah tahap Kita nak tahu Trader tu Faham tak Naked chart Dia mesti sampai tahap ni At least dia mesti sampai tahap SR flip Okay Itu batu Kayu pengukur untuk Naked Trader So kalau dia betul-betul SMR Master SMR Dia mesti akan faham Apa itu SR flip Apa itu SSR Okay So Dia belum Dia belum Kita belum masuk lagi topik-topik Yang Function-function Untuk Resistance And so on Dalam SR Support and resistance Yang Lagi mendalam So ini adalah Masih lagi di dahap Basic lagi lah Okay So itu sahaja Saya harap dapat Membantu anda Untuk Memahami apa itu SR Certificate Suffering Resistance Teman Setan Tidak Selekt 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 Selekt